Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama gue, Marudo, di channel SSS, story-story seru, serem-sereman. Gue akan menceritakan kisah-kisah horror dari yang serem sampai yang paling serem. Auuuuh. Kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah mencekam dari sebuah desa di timur Pulau Jawa. Nah, cerita ini dikisahkan oleh Tomo, warga di salah satu desa di Jawa Timur, yang mengalami teror dari makhluk mistis yang dikenal dengan nama Asubawung. Asubawung ini berbentuk manusia anjing, jadi kepalanya anjing hitam, badannya manusia. Waduh, waduh, waduh. Ini cerita werewolf apa ya? Auuuuh. Tapi masa ada werewolf di Pulau Jawa sih? Nah, nantikan ceritanya. Tonton sampai habis, biar pada tahu kalau di Jawa juga ada werewolf. Gue mau cerita dulu nih soal si Asu ini. Eh, Asubawung maksudnya. Kalau dilihat dari namanya, dalam bahasa Jawa, Asu ini artinya anjing. Sedangkan baung itu artinya lolongan anjing. Makanya bunyinya, awuuuh, macam serigala. Tapi ini anjing ya, manusia anjing, bukan manusia serigala. Kalau werewolf kan manusia serigala. Kalau ini, weredog mungkin ya. Kalau dilihat dari Google. Jadi gue nyari nih, dari berbagai macam sumber, si Asubawung ini sebenarnya manusia, bukan hantu. Jadi, dia manusia yang mempraktekan ilmu hitam. Untuk membuat dirinya kebal dan abadi. Dia harus melakukan ritual-ritual gaib dan pastinya merugikan warga desa, kan? Nah, disinilah cerita horornya berlangsung. Mungkin macam pesugihan kali ya. Atau kuyang. Kalau pesugihan kan biar jadi tambah kaya tuh. Melakukan praktek ilmu hitam, menyembah iblis, menyembah setan. Biar jadi kaya. Nah, kalau kuyang nih, sama nih. Bisa buat hidup abadi dan awet muda, kan? Kalau kuyang, bedanya. Kalau kuyang ini, dia kan mengincar bayi ya. Kalau weredog ini atau si Asubawung ini mengincar ternak-ternak warga. Tapi nih, ternak warganya nggak dimakan secara utuh. Nggak dimakan bulat-bulat. Jadi, disisain gitu. Kan mubazir ya. Nggak dihabisin lah gitu sama si Asubawung ini. Jadi tuh katanya cuman disedot darahnya sama dimakan jeroannya. Pasti kalian pernah nonton berita nih. Soal ternak warga yang dimakan oleh hewan buas. Nah, itu tuh kebanyakan ceritanya dimakan oleh gerombolan anjing liar. Nah, ini nih. Yang dicurigai sebenarnya. Itulah praktek dari Asubawung ini. Si Asubawung ini membawa gerombolan anjing liar dari hutan atau dari gunung. Buat menemani-nya memakan ternak-ternak warga. Aduh, serem tuh disitu tuh. Kan jadi rugi ya warga. Gara-gara dimakan sama si Asubawung ini tuh. Auuuuh. Oke, kita lanjut cerita si Tomo ini ya. Di sebuah desa terpencil hiduplah seorang sederhana bernama Tono. Eh, buset. Kayak cerita di Doneng-Doneng. Jadi Tomo ini tinggal di salah satu desa di Jawa Timur, guys. Dia karyawan di salah satu pabrik besar di daerah sana deh. Cuma di rumahnya dia tuh juga pelihara hewan ternak. Ya, buat tambah-tambahan dia ada yang ngumpulin buat kawin sama pacarnya. Buat ngawin pacarnya tuh. Tujuannya yang mulia sih. Jadi ternaknya itu macam kambing dan sapi. Malam itu, ketika dia mau tidur, dia dengar macam ada keributan tuh di belakang rumahnya. Tapi, keributan itu cuma sebentar lalu hening. Karena Tomo sudah sangat lelah nih, kecapean, dia aktivitas seharian di pabrik dan pulang-pulang tadi masih ngumpul di pos ronda. Yaudah, dia lanjut tidur aja. Toh udah nggak berisik lagi gitu. Nah, paginya nih. Duh, hati si Tomo tuh nyesek banget, remuk banget. Salah satu kambingnya tewas mengenaskan. Dari leher sampai ke perut sobek dan jeruannya hilang. Tapi anehnya, nggak ada cecer darah di situ. Dan dari si kambing yang jadi korban ini, juga nggak ada darah yang netes, kering gitu. Macam disedot vampir tuh darahnya. Serem ya. Tomo pun menyesal. Kenapa semalam dia dengar ada berisik di kandangnya? Bukannya ngecek, malah tidur dia. Padahal waktu di pos ronda itu warga lagi ngeronda, mengantisipasi serangan hewan ternak dari anjing-anjing liar katanya. Karena udah banyak nih katanya ternak warga yang jadi korban. Lah dasar Tomo, dikira nih orang-orang ronda main gaple apa minum kopi doang kali ya. Orang mereka lagi cari penyebabnya tuh. Katanya sih itu gara-gara asu baung katanya. Ada salah satu warga namanya Pak Rino. Dia melihat gerombolan anjing liar yang mau memangsa ternak warga. Tapi pas lihat Pak Rino, gerombolan anjing liar itu kabur. Dan Pak Rino bilang nggak ada tuh dia lihat asu baung. Ya emang anjing-anjing liar aja dari gunung cari makan gitu. Cari makan ternak warga mungkin di gunung kehabisan makanan apa gimana tuh. Anjing-anjingnya jadi pembangsa ternak-ternak warga kan. Nah dari situ Pak Rino ini menginisiasi biar diadakan ronda keliling aja gitu tiap malam. Buat jagain biar ternak-ternak warga nggak diganggu sama anjing-anjing liar itu. Eh dasar sial, malah ternaknya Tomo yang jadi korban. Harusnya waktu dia denger berisik-berisik langsung. Harusnya. Dia waktu denger-denger berisik langsung lapor tuh ke pos ronda. Seenggaknya kan kawanan anjing-anjing liar itu ketangkep gitu ya. Apa ketahuan gitu. Eh malah si Tomo Molor kan. Duh aduh Tomo Tomo. Hari demi hari teror itu semakin jadi-jadi. Setiap malam satu persatu hewan ternak milik warga ditemukan mati dengan kondisi yang sama tuh. Jadi dari leher sampai perut kebelek gitu. Kayak dibelek jiroannya hilang. Nggak ada darahnya. Ya sama kayak gitu. Darahnya kering jiroannya hilang. Warga mulai panik tuh. Dan ketakutan. Mereka percaya ini tuh ulah makhluk gaib. Warga yang dikepalai oleh Pak Rino. Hmm. Jadi Pak Rino ini setelah menginisiasi warga buat ronda jagain ternak. Dia ditunjuk oleh warga dan kepala desa. Jadi kepala yang menangani masalah ternak-ternak yang tewas dimaksa anjing liar ini. Jadi semacam kepala satgas anjing liar gitu lah. Buat menangani anjing-anjing liar gitu sih Pak Rino ini. Buat di kampung itu. Nah Pak Rino sekarang ngajak warga buat bikin jebakan anjing katanya. Jadi sengaja tuh bikin kandang-kandangan yang khusus buat jebakan gitu. Buat jebak anjing-anjing liar ini. Lokasinya tuh di perbatasan antara desa dan hutan gunung. Jadi ya tengah-tengah gitu lah. Jadi tujuannya biar si anjing-anjing liar ini sebelum sampai masuk ke pemukiman warga. Dia udah kejebak duluan tuh di jebakan itu. Di antara gunung, kehutan gunung dan perkambungan warga itu. Tapi ya namanya makhluk gaib di jebak itu ya nggak kena lah. Tetep aja nih si asu bawang dan gerombolan anjing liarnya ini memang setenak warga. Tapi ya sejauh ini memang belum ada warga yang melihat secara langsung nih bentuk si asu bawang ini. Esokan harinya di tempat ronda tuh ada salah satu warga sebut saja namanya Dhani. Dia ini menjaga kandang-kandang kambingnya sendiri. Soalnya dia takut kambing ternaknya jadi korban juga. Malam itu dia begadang tuh di dekat kandang kambingnya. Dia menjaga kandang kambing sambil membaca ayat-ayat Al-Quran diselingi dengan zikir. Nah ketika si Dhani ini lagi istirahat nih lagi baca Al-Quran kan capek ya mungkin tenggorokannya haus gitu. Dia mau minum. Samar-samar dia denger ada suara lolongan anjing. Dan dia lihat gerombolan anjing yang dipandu oleh sesosok manusia berwarna hitam. Mungkin karena gelap ya jadi kelihatan serba hitam. Ya entah emang pakai baju hitam atau gimana tapi kelihatannya hitam karena gelap. Tapi dia melihat ada bulu-bulu di sekujur tubuh si manusia itu. Persis mirip bulu-bulu anjing yang dia kawal. Lalu sosok itu menoleh ke arah Dhani. Dengan refleks Dhani mengucap istighfar dan membaca ayat kursi serta ayat-ayat lainnya. Ayat-ayat pengusir setan. Dalam sekejap rombongan nasu baung itu lari. Seingat Dhani sesosok manusia gelap itu memakai kalung yang menurut dia gak asing tuh. Soalnya menurut Dhani kalung itu memantulkan sinar bulan yang sangat terang. Karena memang lagi bulan Purnama tuh waktu itu. Cuma ingatan dia agak-agak samar tuh. Siapa yang pakai kalung itu ya? Nah Dhani ini curiga gerombolan asu baung ini memang mau menyerang ternak miliknya. Tetapi karena ada dia yang lagi baca Al-Quran disitu kan sambil zikir. Gerombolan asu baung ini menghindari Dhani dan ternaknya. Nah gitu tuh guys jangan lupa sama Tuhan biar gak diganggu sama makhluk astral. Setan, jin, iblis. Minggat pokoknya kalau percaya sama Tuhan. Tapi hanya percaya sama Tuhan ya. Jangan mendoainya. Mendengar cerita itu Tomo jadi makin penasaran nih sama sosok manusia hitam yang dicurigai sesosok asu baung. Karena memang dari cerita si Dhani, dia gak liat secara jelas wujud si makhluk ini nih. Nah, kebetulan besok dia libur kerja. Tomo memutuskan untuk berjalan di dekat kandang ternaknya. Dia nungguin tuh kambing-kambing sayangannya ini sambil nonton film di HP-nya. Beda sama si Dhani tadi. Dhani sambil baca Al-Quran kan biar gak diganggu. Lah ini si Tomo malah nonton TV. Eh, nonton TV. Nonton film di HP-nya. Dan dia juga tadi udah koordinasi sama warga yang ronda. Kalau dia mau jaga di dekat kandangnya aja. Sejauh ini sih belum ada lagi kambing Tomo yang dimakan asu baung itu. Belum dimakan sama gerombolan anjing-anjing di hari ini tuh. Belum ada tuh. Cuma ya kan gak asik aja kalau kambingnya jadi korban lagi. Nah, lagi asik-asiknya dia nonton film di HP-nya tuh. Dia denger suara lolongan anjing tuh. Tapi mirip sigala. Gitu guys. Dan dengan mata kepalanya sendiri. Ia melihat sesosok makhluk besar berwarna hitam dengan mata merah menyala. Dengan cepat makhluk ini membongkar kandang kambing Tomo dan memangsa salah satu kambingnya. Tomo mematung karena ketakutan. Benar, itu sesosok asu baung yang dicurigai warga selama ini. Diikuti oleh gerombolan anjing-anjing liar. Dengan rakusnya meminum darah kambing. Entah gerombolan anjing liar dan asu baung ini gak melihat Tomo yang sedang tiduran di belakang kandang atau gimana. Ketika Tomo akan teriak si asu baung ini nampak seperti baru sadar kalau ada Tomo mematung disitu. Dengan penuh ketakutan Tomo teriak. Asu baung! Namun, baru teriak sebentar, sosok itu sudah keburu menerkam Tomo. Tomo sempat memukulkan balok yang ada di sampingnya ke arah kepala asu baung itu sambil dia baca-baca zikir. Mungkin dia itu yang membuat si asu baung ini terluka. Dan terlihat si asu baung ini berdarah. Nah, disini Tomo mulai ingat Tuhan nih. Dia ketakutan sambil baca-baca zikir. Mungkin itu yang membuat si asu baung ini terluka. Waktu dia mukul sambil baca zikir mungkin ya. Jadi, ilmu gaib si asu baung ini luntur waktu dibacakan zikir. Dan ketika dipukul, ya benjol kali dia. Berdarah tuh kepalanya dipukul pakai balok. Tak tinggal diam, si asu baung ini pun membalas memukul kepala si Tomo. Dan kemudian lari ke arah hutan. Tomo yang sudah takut kemudian terjatuh dan pingsan. Nah, kan guys? Ini si Tomo bukannya ngikutin Dhani tadi ya baca Al-Quran. Bukannya kayak si Dhani tadi jaga asu baung. Jaga ternaknya dari terekaman asu baung sambil baca Al-Quran dan zikir. Dia malah nonton film. Ya udah lah. Udah tau yang mau dihadapin itu makhluk astral pemuja setan. Malah santai nonton film dia. Namanya juga makhluk setengah setan kan. Et, 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 et. Kita sambung ceritanya di part berikutnya ya. Bersambung. Wassalam.